Halo Sobat Anak Salah satu kebiasaan yang sering terlihat pada bayi adalah menghisap jari Hal ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang lucu dan mengemaskan Tetapi ada juga banyak mitos yang berkembang seputar kebiasaan ini Untuk konten kali ini, Anababy TV akan membahas Mitos dan fakta terkait bayi menghisap jari Untuk membantu orang tua memahami fenomena ini secara lebih baik Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa support channel ini dengan cara Klik tombol subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan pembahasan Seputar info bayi dan anak Mitos yang pertama Bayi menghisap jari adalah tanda kelaparan Faktanya, menghisap jari pada bayi bukanlah indikator pasti kelaparan Bayi seringkali menghisap jari Menghisap jari adalah cara alami bagi bayi untuk menenangkan diri dan mengeksplorasi dunia sekitarnya Mitos yang kedua Menghisap jari dapat menyebabkan gigi bayi berantakan Faktanya, menghisap jari pada bayi tidak secara langsung menyebabkan gigi berantakan Namun jika kebiasaan ini berlanjut Hingga usia anak yang lebih tua dengan intensitas yang tinggi Hal ini dapat mempengaruhi posisi gigi dan pertumbuhan rahang Biasanya, kebiasaan menghisap jari akan hilang dengan sendirinya seiring perkembangan anak Anda Mitos yang ketiga Bayi menghisap jari karena kekurangan asupan gizi Faktanya, bayi menghisap jari bukanlah indikasi utama kekurangan gizi Mereka mungkin merasa lapar Tetapi menghisap jari bukanlah tanda langsung dari kekurangan nutrisi Penting bagi orang tua Untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan makanan yang cukup dan seimbang Sesuai dengan tahap perkembangan mereka Mitos yang keempat Menghentikan kebiasaan menghisap jari dengan paksa Dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak Faktanya, menghentikan kebiasaan menghisap jari pada bayi dengan cara paksa atau keras Dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak Penting untuk memahami bahwa menghisap jari adalah mekanisme alami bagi bayi Dan mereka akan tumbuh keluar dari kebiasaan ini seiring waktu Dalam sebagian besar kasus Kebiasaan ini akan hilang dengan sendirinya saat anak tumbuh Mitos yang kelima Bayi menghisap jari dapat menyebabkan infeksi Faktanya, menghisap jari sendiri tidak menyebabkan infeksi pada bayi Namun, perlu diingat bahwa bayi memiliki kecenderungan untuk menjelajahi dunia dengan mulut mereka Termasuk jari-jari mereka Oleh karena itu Penting bagi orang tua untuk menjaga kebersihan tangan bayi Dan memastikan bahwa mainan atau benda lain yang dimasukkan ke mulutnya tetap bersih Mitos yang keenam Menggunakan alat khusus dapat menghentikan kebiasaan menghisap jari Faktanya, beberapa alat yang dirancang khusus untuk menghentikan kebiasaan menghisap jari pada anak Dapat tersedia di pasaran Namun, efektivitas dan keamanan alat-alat tersebut masih menjadi perdebatan Pendekatan terbaik adalah memberikan dorongan positif dan pengalihan perhatian anak Pada kegiatan lain yang lebih produktif dan menarik Jadi, menghisap jari pada bayi adalah kebiasaan umum yang sebagian besar dilakukan anak secara alami Jika Anda khawatir dengan intensitas atau durasi kebiasaan menghisap jari anak Anda Berkonsultasilah dengan dokter anak atau dokter gigi Untuk mendapatkan saran yang lebih tepat Penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan emosional Dan memahami bahwa setiap anak memiliki waktu yang berbeda dalam melepaskan kebiasaan ini Bagaimana menurut parents? Mari kita diskusikan di kolom komentar Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.